Aksi pencurian kendaraan bermotor dengan senjata api kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang warga Ciledug, Tangerang, Banten. Sang pencuri sempat menembak dada korban yang mempertahankan sepeda motornya. Menurut keterangan warga, pelaku berjumlah tiga orang. Mereka mengincar sebuah motor yang terperakhir di depan sebuah rumah kontrakan. Para pelaku kemudian merusak kunci motor tersebut, namun aksi ini dipergoki pemilik kendaraan. Demi mempertahankan motornya, sang pemilik sempat terlibat tarik-menarik motor dengan pelaku. Dan lantaran panik serta takut diketahui warga lain. Seorang pencuri mengeluarkan pistol dan langsung menembak korban. Usai menembak, para pelaku kabur tanpa membawa motor incerannya. Korban yang tertembak di dadanya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kini kasus pencurian ini ditangani aparat Polsek Ciledug, Tangerang, Banten. Saya melihat, itu 21, 22, 32.